Ciri Orang Bermuka 2 1. Orang yang tidak jujur dan tidak jujur, cenderung menipu untuk keuntungan pribadi. 2. Mengabaikan perasaan, melakukan hal yang menyakiti, tapi berkata untuk kebaikan kita. 2. Sering iri atas pencapaian orang lain, merasa dirinya harus lebih dari orang lain. 3. Melanggar peripasi atau batasan orang, entah masuk ke ruangan pribadi, menggunakan barang pribadi, dan lainnya. 4. Tidak menjaga rahasia, dia akan mendekati seolah prihatin, padahal hanya untuk mengorek cerita dan menyebarkan ke orang lain. 5. Tidak menghormati kita, mengkritik di depan umum, merendahkan di depan umum. 6. Sering berbicara buruk tentang orang lain, tidak kemungkinan kita juga akan dibicarakan di belakang. 7. Tidak bisa diandalkan melakukan sesuatu, hanya mengutamakan kepentingan pribadi. 8. Tidak bisa berjanji, hanya ingin menguntungkan diri sendiri. 9. Berkhianat, suka menyebarkan kebohongan, agar merusak reputasi kita, karena ingin merasa selalu ingin menang. 10. Jika ada kemauannya, akan sangat baik, perhatian. Jika kemauannya sudah selesai, akan sangat menyebalkan. 11. Suka mengeluh, agar merasa paling tersakiti, membuang kita terpancing untuk menceritakan hidup kita. Hati-hati, jangan sampai terpancing. 12. Jahat, akan melakukan apapun untuk kepentingan pribadi, walaupun melukai orang lain. 13. Egois, hanya ingin mementingkan kepentingan diri sendiri, tanpa memperdulikan orang lain. 14. Suka mengomentari hidup orang lain, tapi jika hidupnya dikomentari, tidak berterima. 15. Ketika seseorang sedang bahagia, dia akan merendahkan hidup orang itu diam-diam. 16. Suka memuji berlebihan untuk bisa memampatkan orang lain. 17. Sombong, karena memang merasa paling bagus diantara semuanya, tidak mau tersaing. 18. Cemburuan, tidak senang melihat orang lain bahagia. 19. Tidak pernah memberikan dukungan nyata, hanya pura-pura agar terlihat baik. 20. Suka membandingkan dirinya dengan dirimu, karena itu jangan pernah bercerita tentang kebahagiaanmu atau hidupmu. 21. Menkritik dengan cara merendahkan. Sebenarnya mereka iri padamu, hanya ingin membuatmu rendah diri. 22. Pintar menggali informasi pribadi kita, karena itu jangan sampai kamu terlena dan menceritakan hidupmu. 23. Sering berubah sikap, ini membuatmu kurang nyaman. Ini adalah cara untuk mencoba memanipulasimu. 24. Tidak mau membantumu saat susah, karena itu yang dia mau, kamu berada di bawah. 25. Bahasa tubuh mereka tidak pernah sesuai dengan kata-kata mereka, jadi harus lebih berkaya biar tidak dimanfaatkan. 26. Mereka harus menjadi pusat perhatian. Mereka tidak suka ada yang lebih dari mereka. 27. Mereka bergaul dengan orang yang tidak kamu sukai. Bahaya banget kan? 28. Mereka memberitahumu rahasia orang lain. Jadi hati-hati ya, rahasiamu pasti disebarkan. Tertutuplah untuk hidupmu. 29. Iri melihatmu diatasnya. Jika kamu sukses, rahasiakan kebahagiaanmu. 30. Berbohong dan tidak konsisten, hanya ingin menguntungkan kehidupan sendiri. 31. Bahagia melihat orang lain menderita, karena itu yang diinginkan. 32. Sikapnya berbeda-beda saat ada orang lain merasa paling unggul dan cari perhatian. 33. Menutupi kebencian dengan sikap ramah. 33. Menutupi kebencian dengan sikap ramah. 34. Peygamber usaha kamerian pertama kali. 35. Menutupi kebencian dengan sikap ramah. 55. Menurburapa kebetulan orang lain... 39. Menurutka kebetulan orang lain sekali. 59. Menurutka ber jamap yang lama saya memberi bangun lagi di situasi tempat yang 55-юkal. Terima kasih.